Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. Hasil race MotoGP Spanyol 2024, Francesco Bagna yang menang, Mark Marquez akhirnya finish, podium lagi. Hasil race MotoGP Spanyol 2024 telah diketahui, di mana pembalap tim Ducati Lenovo Francesco Bagna yang berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit CRS Spanyol pada minggu 28 April 2024. Bagna yang finish usai berduel ketat dengan Mark Marquez, ya ini tim dari Gresini Ducati. Ya, Marquez sempat melaporkan Bagna ya bahkan hingga lap terakhir, ya sangat-sangat merepotkan bagi Bagna ya. Namun, Marquez harus puas finish menjadi runner-up, di mana posisi ketiga menjadi milik Marco Begesi, dari tim Pertamina Enduro VR Part 6. Meski cuma jadi runner-up, posisi podium ini sangat berarti untuk Marquez, sebab itu menjadi podium pertamanya setelah terakhir kali di MotoGP Jepang 2023. Kita akan lihat bagaimana jalannya balapan. Mulai balapan di posisi paling depan, Marquez dengan cepat memimpin jalannya balapan. Marquez diikuti oleh Jus Martin dan Marco Begesi. Meskipun demikian, Bagna ya diam-diam melaju sangat cepat hingga memimpin balapan di lap kedua. Saat memimpin, hanya Martin yang bisa memberikan tekanan untuk sang juara bertahan MotoGP 2023 tersebut. Sementara, Marquez mulai disalip Begesi dalam perebutan posisi ketiga pada lap kelima. Lalu, kejadian tak terduga terjadi di lap 11 pada tikungan ke-6, di mana Martin mengalami kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Memanfaatkan momen tersebut, Marquez menyalip Begesi untuk merebut posisi kedua. Bagna ya saat itu masih nyaman memimpin balapan. Memasuki lap 20, Marquez mulai memberikan tekanan terhadap Bagna ya. Lap 22 terjadi senggolan antara Marquez dan Bagna ya dan membuat persaingan makin ketat. Saling salip pun terjadi, namun pada akhirnya Bagna ya menyentuh garis finish lebih dulu ketimbang Marquez. Dan berikut hasil race MotoGP Spanyol 2024. Francesco Bagna ya mendapati posisi pertama. Yang kedua, Mark Marquez. Ketiga, Marco Begesi. Empat, Alec Marquez. Yang kelima, Enea Bastian ini. Yang keenam, Brad Binder. Yang ketujuh, Fabio Digi Antonio. Yang kedelapan, Miguel Oliveira. Sembilan, Maverick Finales. Dan sepuluh, Pedro Acosta. Ada hal menarik dari kejadian-kejadian MotoGP J-Race. Di sini ada beberapa tanggapan terhadap press MotoGP J-Race 2024. Yang pertama datangnya dari Rossi. Rossi menganggap dan menyuruhkan Marquez adalah seseorang yang akan melahap Anda jika Anda tidak segera merespon. Valentino, ia menganggap bahwa Peco menganggap Mark Marquez sebagai salah satu rivalnya di kejuaraan dunia dan telah mengubah pendekatannya. Jika Marquez melihat Anda berdarah atau Anda tidak sekuat itu, dia akan melahap Anda lebih banyak lagi. Ini yang dikatakan Valentino Rossi. Bahwa Peco menganggap Mark Marquez itu sebagai salah satu rival di kejuaraan dunia. Kepenangan Peco Bagna adalah kemenangan maha karya di J-Race melawan Mark Marquez di bawah pengawasan Valentino Rossi secara langsung. Pas kebalapan, The Doctor ingin memuji apa yang dilakukan sang juara dunia. Lalu, dia menganalisis konfrontasi di jalur antara Peco dan Mark Marquez. Valentino Rossi mengatakan bahwa Peco sungguh hebat saat diwawancari oleh Sky. Sepanjang tahun ini, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Peco. Peco menganggap Mark sebagai salah satu rivalnya di kejuaraan dunia dan kami telah melihat pendekatannya. Dia segera merespon aksim saling salibnya. Saya pikir ini sangat penting karena seorang seperti Mark cenderung melahap. Jika dia melihat Anda berdarah atau jika Anda tidak sekuat itu, dia akan melahap Anda lebih banyak lagi. Peco melakukan tiga putaran sempurna hari ini membuktikan bahwa dia yang terbaik dari semua orang dalam mengendali Ducati. Dan di pada saat yang sama, dia sangat lengkap. Menurut Rossi, serangan balik bak Naya di MotoGP menjadi momen kuncinya. Saya mengikuti balapan dan pada akhirnya Mark memberi lebih banyak pada lap-lap terakhir. Terutama di tikungan kiri di mana ia menempuh jarak yang lebih sedikit. Mark dengan cepat melakukan upaya, namun ia langsung merespon dengan baik dan kembali ke belakang di depan. Saya pikir inilah momen dimenangkan perlombaan. Jadi inilah momen dalam memenangkan sebuah perlombaan. Itu menurut Valentino Rossi. Pertarungan epik yang terjadi antara Peco Bagnaia dengan Mark Marquez. Siapa yang terlihat paling tidak menyenangkan setelah pertarungan tersebut? Apakah mengalahkan Mark Marquez di Grand Prix Spanyol merupakan kemenangan psikologis? Penting bagi juara bertahan MotoGP, Peco Bagnaia. Yang membuktikan bahwa ia masih menjadi pembalap teratas Ducati dan berada di posisi terbaik untuk maju dan meraih gelar lainnya. Ataukah fakta bahwa Marquez nyaris mengalahkan dengan motor satelit berusia 1 tahun dan hanya dalam balapan keempatnya di akhir pekan dengan Ducati merupakan pertanda masih banyak lagi yang akan datang dan bukti bahwa dia akan menggulingkan Bagnaia? Tak satupun dari mereka yang benar-benar memimpin kejuaraan saat ini. Tetap saja, Jus Martin meski mengalami kecelakaan dari posisi pertama di Ceres. Tapi siapa di antara Bagnaia dan Marquez yang paling senang setelah pertarungan epik mereka? Inilah pemikiran dari panel MotoGP kami. Mark Marquez menunjukkan sosok yang sangat gembira di podium Grand Prix Spanyol. Lihat gerakannya dan dia sangat pantas mendapatkannya. Di mana podium Grand Prix pertama di Gresini Ducati merupakan pencapaian spesifik yang dia kejar dan juga positif untuk posisi kejuaraannya. Tapi kecepatan di Ceres ada di sana untuknya dan GP23 yang semakin terpercaya untuk membawa pulang semua 37 poin dan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda katakan awal tahun ini. Kita telah melihat Marquez tampil ajaib di Gresi. Sebelumnya, dia akan benar-benar melenyapkan lapangan pada pembukaan tahun 2020 sebelum kesalahan awalnya. Dan kesalahan yang kecelakaan yang mengubah karirnya. Tetapi itu belum tentu menjadi track kartu panggil paginya. Akhir pekan ini sepertinya seperti itu. Dan itu membuatnya semakin dekat dengan memimpin kejuaraan. Ini bukan pertandingan ulang Martin versus Bagnaia. Saat ini Marquez juga harus berada dalam gambaran itu. Bagnaia masih punya kekurangan pada Marquez. Marquez mungkin memulai balapan hari Minggu dan bahkan sprint hari Sabtu dengan penampilan seperti orang yang memiliki kecepatan terbaik. Tapi itu bukanlah ekspektasi yang dia rasakan di akhir pekan. Karena dia terus beradaptasi dengan Ducati. Bagnaia di sisi lain memikul beban yang berat. Dia adalah juara bertahan dunia mengendari motor terbaik di grid. Dan sejauh ini tak. Dan sejauh ini tahun ini telah dikalahkan secara meyakinkan oleh seorang pria yang menggunakan mesin yang sama dalam warna setelit. Ada tekanan padanya untuk berkembang. Dan dia pernah melakukan itu di jeris. Bagnaia masih memiliki keunggulan mengungguli Martin dan Marco Bejeci dalam satu gerakan kebawah yang tidak masuk akal dan mengalahkan Max Marquez dalam pertarungan kemenangan singit di kandang Marquez. Dua hal yang tidak dapat dilakukan oleh banyak pembalap MotoGP sepanjang karir mereka. Bagnaia melakukan keduanya pada sore kemarin. Dan itu, itu hal yang sangat penting. Sepanjang perebutan kemenangan, Bagnaialah yang memiliki margin kecil sementara Marquez harus melampaui batas. Bagnaia sepertinya bisa melihat gerakan yang akan datang. Dan tahu bagaimana dia akan merespon. Lap tercepat di akhir saat dia perlu mematahkan tantangan Marquez itu sangat luar biasa. Kemenangan pertamanya di MotoGP bahkan belum sampai tiga tahun yang lalu terjadi dalam pertarungan sengit yang sama dengan Marquez di Aragon. Yang membuktikan kemampuan balap Bagnaia tanpa keraguan. Dan ini, Championship Standing MotoGP 2024, pekan keempat. J. Martin masih menguasai kelas men sementara dengan poin 92 poin. Bagnaia, kedua, Bastianini, Pedro Acosta, Maverick finalis, dan yang ke-6, Mark Marquez. Dengan poin 60 poin. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah! 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 Dadah!